Segera cair, naik 50% Cek jadwal pencairan gaji ke-13 Telah banyak dari PNS yang menunggu pengemuman keluarnya gaji ke-13 PNS 2022 dan pensiunan yang dikabarkan akan cair bulan Juni atau Juli 2022 Jadwal pencairan gaji ke-13 PNS 2022 dan pensiunan telah diatur oleh pemerintah selepas pembayaran tunjangan hari raya Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 telah tertuang kepastian pencairan gaji ke-13 PNS 2022 dan pensiunan Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan No. 75 garis miring PMK.05 garis miring 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Sedangkan pada Pasal 12 disebutkan bahwa jadwal pembayaran gaji paling cepat pada bulan Juli 2022 atau bertepatan dengan tahun ajaran baru Akan tetapi, apabila tidak terdapat kendala maka gaji ke-13 PNS 2022 dan pensiunan akan dapat cair dengan lebih cepat yaitu pada bulan Juni 2022 Namun, apabila tidak dapat terbayarkan tepat waktu pembayaran akan dilakukan setelah bulan Juli 2022 atau pada bulan Agustus Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan bahwa gaji ke-13 PNS 2022 dan pensiunan Besaran gaji ke-13 diberikan berdasarkan gaji atau pensiun, pokok, dan tunjangan yang melekat Dilansir dari Semarang.com, Sri Mulyani dalam keterangan resminya mengatakan THR dan gaji ke-13 diberikan sebesar gaji atau pensiun, pokok, dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun, pokok serta 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja Demikian informasi terkait pencairan gaji ke-13 dan kenaikan 50% Semoga bermanfaat dan terima kasih Selamat menikmati